Halo, ketemu lagi di Youtube channelnya Juju Margono Seperti janji gue di video sebelumnya Kali ini gue udah ada di dalam YJ nya Om Abe Dan kita akan test drive nih mobil Gila nutupnya sih, enak tuh pintunya Mantep nih Oke, let's go Mantep nih Gila, apa Abe? Thank you banget ya Gila gue Gue mendadak langsung merasa ganteng banget Dao Mari kita coba Gak lama nih gue gak nyepir jeep nih Again, sedikit cerita lagi Gue terakhir main jeep tahun 2000 Which is itu CJ7 Dan sekarang Gila berapa tuh, berapa tahun tuh? 20 tahun yang lalu Sekarang berkesempatan nyobain YJ Yang Tampangnya sih Ganteng banget Gila lah Wah gila, kakinya sih enak ya Terus Sekarang kita tes performanya Dan semuanya sih Seperti yang dibahas di video sebelumnya Sepian kiri sih agak buta ya Tuh, begitu tuh Ngeliatnya tuh Sementara kalau sepian kanannya begini Semayang lah ya Kelihatan Dikit Baiklah, mari kita mulai reviewnya ya Impresi pertama gue terhadap YJ-nya om Abe ini adalah Gue langsung merasa ganteng banget Gila, mobilnya cakep banget Asli cakep banget Dan yang langsung gue notice adalah Kabinnya sepi Kabin dan kakinya sepi Jadi Gak ada bunyi-bunyi Minim bunyi-bunyi Maksud gue Gue dulu tahun 2000 Pernah main CJ Iya CJ sih Bukan YJ Cuma Sejak gue itu udah Full restore juga gitu Cuma Ketika ketemu Jalan gak rata dikit tuh Biasanya rame tuh Bunyi-bunyi di kabin terutama Itulah ada Gitu nih Boleh dibilang Sepi Minim 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 bunyi-bunyian lah gitu Terus yang kedua Kakinya juga gitu Kena Kena Jalan gak rata Kena jalan gak rata Yaudah Deg-deg-deg Gitu aja gitu Oke Itu dari Impresi pertama Kabin dan Kaki Cuma kakinya Jalan gak rata Terus joknya juga Enak Maksudnya ergonomis lah Jangan rata Jangan rata Jangan rata Gitu Berusaha Manteng-manteng aja Joknya juga Ergonomis Dan punggung gue Berasanya enak ya CJ gue Dulu juga ganti Jok Rengler Jok aja Kayak mengenang kembali Masa lalu Gitu Cuma yang ini Lebih Bisa apa aja Berikutnya Yang gue notice juga Impresi gue juga Adalah Setir Setirnya penuh Padet Mobil gue dulu Banyak banget kosongnya Spelongnya banyak banget Ini Ya Udah Bener aja gitu Mintanya segini Segini mobilnya belok Mintanya segini Segini belok gitu Dari bagian Kabin Gitu ya Tapi juga Udah kita cobalah Gitu Kalau ngomongin pelak Ini mobil pake standarnya Cuma diganti Pake ban BF Goodrich ATKO 2 Speknya 235 75 15 Cakep sih Jadinya Bedirinya jadi enak banget Nah Sekarang kita Nyampain Performance Ini ya Mudah-mudahan Depan jalannya agak kosong Mobil ini Mesinnya Standar 4000 cc Injection Gearbox nya Manual 5 speed Coba kita tes Satu hal yang pasti Sementara ini Sebelum kita tes Yang gue rasain adalah Mesinnya halus banget Asli halus banget Tepis banget Motor Mudah-mudahan sih Di depan jalannya agak kosong Jadi Enak Nyobain ya Mudah-mudahan bisa sampe gigi Nanti gigi 4 lah Gitu Kalau gigi 5 dalam kotak Kayaknya Berat ya Apalagi Si yang ini Gila Sepian kirinya sih Mayan nih Perjuangan Melihatnya Kayaknya Perjuangan Sekian kirinya Nah ini Mayan kosong Nih Tepok Tepok Gila Wah Gila Tiga nih Gila Gila Enak pak Gila Nyau terus Isi terus Lebih dari cukup Sini 4000 cc Injeksi Anua 5 speed Lebih dari cukup Asli Gila Gila Lovely Banget Mobil Kamu Baiki Masih Lovely Banget Ini Gila waaah mangin banget naik jeep nyepir jeep waaah kenggir nampak oh gila wah 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 il asli mangin banget naik jeep gila 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 wah well segitu dulu video kali ini kesimpulannya adalah emang bener tuh ada pepatahnya it's a jeep thing you wouldn't understand emang harus nyobain dulu dan main dulu baru berasa deh betapa menyenangkannya dan gila nganginin banget asli oke segitu dulu video kali ini makasih banyak buat yang udah nonton jangan lupa komen like subscribe dan sebagainya last but not least makasih banyak buat om abe yang udah mercayain minjemin mobilnya ke gue sampai ketemu lagi di video video selanjutnya dadah dadah ya 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 ya